Oke, kita akan membuat komponen yang baru gitu ya. Ada dua cara, yakni secara otomatis melalui Node.js ataupun secara manual. Kita akan coba dulu yang secara otomatis. Untuk membuat komponen secara otomatis, Anda dapat lakukan dengan cara mengetik perintah Ionic Generate, komponen, kemudian nama komponen. Oke, jadi kita akan membuat komponen untuk menampilkan tanggal hari ini dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kita ketik begini ya, Ionic Generate, komponen, TGL hari ini. Jadi TGL hari ini disebut sebagai nama komponennya. Oke, kita balik ke Node.js. Ini kita tekan Ctrl C untuk menematikan ini ya, yang sedang berjalan, proses server yang sedang berjalan. Kita terminate, nah kita ketik Ionic Generate, komponen, TGL hari ini ya, enter. Oke, tunggu beberapa saat agar si Ionic-nya ini men-generate komponen secara otomatis untuk Anda ya. Yang terjadi adalah akan dibuatkan empat file ya, file TGL hari ini.komponen.html, mungkin lebih enak, saya coba tampilkan di sini ya. Nah, ini dia. Jadi app-nya ini, di dalam folder app sudah ada komponen baru ya, subkomponen dalamnya, jadi TGL hari ini. Dan di dalamnya ada empat file, TGL hari ini view-nya, TGL hari ini yang CSS-nya, spek.ts-nya, serta kontrolernya. Ada empat file yang diciptakan. Oke, nah jika Anda mengalami error seperti ini, maka artinya Node.js Anda belum diakses atau dijalankan secara, haksesnya secara admin ya. Anda bisa matikan Node.js-nya dan kemudian jalankan Node.js-nya secara admin dan matikan mau anti-moware atau antivirus yang sudah berjalan. Oke, nah kita akan menambahkan beberapa komponen HTML di dalam tanggal hari ini yang berusaha kita buat. Oke, jadi caranya bagaimana? Pertama-tama kita edit dulu file view-nya, file HTML-nya. Nah, Anda buka tanggal hari ini, kemudian Anda buka view-nya, yang extension-nya HTML. Tanggal hari ini komponen .html. Nah, kemudian kita masukkan sebuah batch, batch color. Mungkin kalau kita cek seperti apa sih batch color itu. Nah, ini ya, batch. Nah, penampakannya seperti ini, teman-teman. Ya, ada, apa ya, ada background color-nya lah, anggap-nagap begitu. Cara pakenya ya, simpel aja. Ion, batch, color, primary, ion, batch, blablabla. Seperti itu ya. Jadi, saya mengikuti yang di slide, P-nya saya hapus. Control V. Ion, batch, color, color, primary. Dan ada variable yang ditampilkan. Variable tanggal. Tentunya Anda sedang menduga, cara mengganti tanggal ini adalah melalui controller. Oke, jadi Anda buka juga controllernya. Controllernya, tanggal hari ini, .component.ts. Ya, controller selalu diakhiri dengan .ts. Oke. .ts seperti ini. Ya, dan kita tambahkan variable ini ya, tanggal hari ini. Ya, nantinya kita isi sendiri. Kita akan ubah sesuai, secara dynamic, menyesuaikan dengan tanggal hari ini. Dan kita taruh aja di atas sini. Tanggal sama dengan, ya, ini nanti isinya di tanggal. Lalu, nah, setelah kita siapkan controller dan HTML-nya, maka selanjutnya Anda wajib mengimport komponen tanggal yang baru ini di dalam app modul. Kalau enggak, enggak bakal muncul. Ya, enggak bakal muncul. Jadi, kita import dulu. Jadi, Anda buka appmodul.ts di sini. Dan pada bagian import di atas, kita import tanggal hari ini komponen dengan cara seperti ini ya. Anda bisa ketik import. TGL hari ini komponen. Ya, kalau, nah ini, ini enaknya kalau pakai, apa ya, Visual Studio Code yang sudah dibuatkan otomatis buat kalian ya. TGL hari ini sudah dibuatkan importnya dengan baik ya. Jadi, formatnya adalah nama, nama, apa ini namanya, nama komponennya. Oke, nama komponennya. Tanggal hari ini komponen sesuai dengan tulisan yang ada di sini. Nama kelas ini. Harus sama persis ya. Sama persis. Kemudian, from-nya adalah .slash.tgl hari ini. Masuk ke folder tgl hari ini slash tgl hari ini .component. Kalau Anda lihat abu-abu di sini, di Visual Studio Code artinya ini belum diterapkan, belum dipakai komponennya. Hanya sekedar di import. Itu ya. Nah, makanya, pertama-tama, kita masukkan ke declarations. Ya, declarations ini mendeklare komponen-komponen apa saja yang mau dipakai di project Anda. Sudah ada satu, yakni app component. Kita tambahkan koma di sini. TGL hari ini komponen. Nah, sudah nggak abu-abu lagi kan? Karena kita sudah declare di sini. Kemudian, kita balik dulu ke controller-nya TGL hari ini. Jadi, Anda buka TGL hari ini komponen TTS. Nah, Anda lihat. Ada selektor namanya app TGL hari ini. Anda copy dulu ya. Ini copy dulu. App TGL hari ini adalah tag yang dipakai sebagai penanda untuk nge-load komponen ini ke dalamnya. Ya. Oke. Jadi, ceritanya saya mau pasang komponen ini di dalam home komponen atau app komponen. Jadi, Anda buka HTML app-nya, app komponen HTML-nya. Lalu, kita pasang di area di atas card ya. Kalau kita lihat di atas card. Jadi, di atas card ini. Jadi, ada ion card di sini. Anda bisa lihat. Ada ion content dan ion card. Nah, di sini kita buat tag ya, app tanggal hari ini. Nah, ditutup seperti ini. Arinya, pada saat ini dijalankan, maka pada bagian ini akan di-load komponen app tanggal hari ini ke dalam tag ini pada saat runtime berjalan. Oke. Itu ya. Logikanya seperti itu. Mari kita surf. Ya. Ionic surf. Tunggu proses kompilasinya selesai. Oke. Ini hasilnya ketika dijalankan dan Anda lihat ternyata di dalam app komponen besar ini kita bisa pasang nested tanggal hari ini komponen. Ya, seperti ini. Dan ini berkat kita pakai tag app tanggal hari ini. Sebetulnya, ini bisa dipindahkan kemana saja. Terserah kalian mau dipasang di mana saja. Oke. Jadi, bisa dimasukkan di bagian manapun di HTML dan di nested di bagian komponen manapun. Oke. Jadi, tidak mengikat harus di tempat tersebut. Tempat yang sama. Nah, jika sudah bisa dipakai, sekarang coba modifikasi komponen tanggal lainnya akan membuatkan hasil tanggal misalnya Rabu 21 Oktober 2020. Secara dinamis ya. Tentunya. Nah, untuk mendapatkan nama dan hari tanggal dalam bahasa Indonesia, maka kita sedikit manual di sini. Jadi, kita Selamat menikmati. selamat menikmati.